Intro Halo sahabat Kompas TV, selamat datang di Hunian Impian bersama Alam Sutra Group Saya Friska Klarissa, saya Ate Kali ini kita akan eksplor Hunian Persembahan Alam Sutra Group yaitu Suwarna Sutra Benar banget Friska, sekarang kita udah di lokasinya langsung Dan ini ada Padi Sports Center Jadi daripada kita langsung menuju ke rumah contoh, lebih baik kita eksplor dulu fasilitas sportnya Saya juga penasaran Ate dan sudah janjian juga dengan Bapak Stefanus Selaku Marketing and Sales Division Head dari Suwarna Sutra Jadi yuk langsung aja ketemu Halo Pak Stefanus Apa kabar Friska, Pak Stefanus Selamat datang di Suwarna Sutra Terima kasih banyak dengan senang hati Jadi kita sudah bersama dengan Marketing and Sales Division Head Suwarna Sutra, Bapak Stefanus Wah senang banget udah ada di sini Asli banget suasananya Ate Adem, hijau, ini Ate tadi warna putih nih Biar sesuai? Oh jadi enggak, jadi hijau Menyesuaikan Menyesuaikan langsung masuk Sudah kayak buang Ate ya? Iya, makanya Ate pengen nanya, penasaran banget juga Pak Stefan Suwarna Sutra ini proyek apa? Biar Sahabat Kompas TV itu tahu Oke, jadi sebenarnya Suwarna Sutra ini merupakan pengembangan dari Alam Sutra Group Mungkin udah pada familiar, Alam Sutra Group itu kawasan integrasi di Alam Sutra Serpong Nah, Alam Sutra Group ini mengembangkan kawasan Suwarna Sutra di Pasar Kemis Tanggerang Seluas 2.600 hektare Wah, sebalik banget Jadi kalau yang di sana 800 hektare Suwarna Sutra di sini kita kembangkan 3 kali lipat ya 2.600 hektare 2.600 hektare itu luas banget Iya, tapi tahap 1 saat ini kami sudah kembangkan seluas 900 hektare Saat ini sudah dipasarkan sebanyak kurang lebih 30 klaster Jadi sudah dipasarkan 30 klaster Dan hampir 90% dari klasternya sudah diserah terimakan dan sudah dihuni Nah, karena terintegrasi, residential, komersial Ini kan banyak banget yang tertarik Fasilitasnya tuh ada apa aja di sini? Oh, kalau ngomongin fasilitas pasti kalau residential pengen semuanya lengkap Jadi kalau fasilitas kita punya banyak banget Sekarang kita berdiri di Padi Sports Center Di Padi Sports Center ini ada gymnya, ada okolam berenang dengan langsung view danaunya Terus juga ada multi-purpose hall yang bisa digunakan untuk ruang serba guna lah gitu Dan yang paling penting, kawasan kita kan di Tanggerang nih Kita punya shuttle bus ke Jakarta Wah, jadi kalau misalnya yang kerja di Jakarta buat kaum-kaum milenial kayak saya Jadi ganteng banget ke Jakarta Kita punya shuttle bus itu tujuannya ke FX Sudirman Sama ke Central Park Jakarta, ke Stasiun Tanah Tinggi Tanggerang dan ke Alam Sutra Itu setiap jam berapa aja? Kita mulai dari setengah 6 pagi sampai jam 9 malam Tapi memang ada jam-jamnya Tapi mostly kita cover semua kebutuhan untuk berangkat kerja dan pulang kerja Jadi gak usah khawatir yang kerja di Jakarta Kita punya fasilitas transportasi tinggal duduk nyampe ke tempat kerja Kalau biasanya lihat bangunan di Jakarta di belakang ada danau begini ya Cantik sekali Iya, kita ini ada danau, kita lagi ada di area superplaster namanya Suwarna Padi Jadi ini danau ini salah satu keunggulan di area Suwarna Padi Ada rumah-rumahnya yang langsung view-nya ke danau ini Gitu, jadi kalau pengen view belakang rumahnya indah gitu, ambil aja di sini Kebayang gak, Te? Kayak bangun pagi, wah bener banget Ada danau hijau-hijau Dan juga yang paling penting, kita kan ada di Padi Sports Center Saya juga hobinya olahraga nih, Mas Stefanus Ada fasilitas apa lagi sih? Oke, jadi selain Padi Sports Center ini, ini kan untuk kebutuhan warga, untuk olahraga dan lain-lain Kita punya kedatuan golf, di belakang kita, ini danau langsung kedatuan golf seluas 80 hektare Wow, kita main aja langsung ke sana Ya, boleh ya, kita langsung aja lihat Gimana serunya area golf di Suwarna Sutra? Langsung, let's go! Nah, ini dia, kita udah ada di kedatuan golfnya Suwarna Sutra Luas banget, Te? Ini tadi tuh, Ate udah matok nih, untuk kontrakan mempintut Gak bisa Gak bisa, ini juga, ini buat hand golf, Ate Mau tadinya Ini masuk fasilitasnya Suwarna Sutra juga? Betul, ini masuk fasilitasnya Suwarna Sutra Jadi luasnya kedatuan golf ini adalah 80 hektare 80 hektare cuma buat fasilitas kedatuan golfnya doang Nah, di sini tarafnya udah internasional Karena udah ada 18 halls 18 halls dan sudah punya driving range-nya juga udah ada Jadi fasilitasnya sudah sangat lengkap Kita buka juga setiap hari Ngomong-ngomong Kak Stefanus, ini se-strategis apa dan ada fasilitas apa aja sih di sekitar Suwarna Sutra ini? Di sekitar Suwarna Sutra ini, iya Jadi kalau misalnya di Suwarna Sutra, memang tadi yang saya sebutkan Fasilitasnya di dalam itu udah sangat banyak ya Jadi ada sekolah, area komersial, pasar modern, tempat ibadah Namun di sekitarnya juga banyak banget fasilitas-fasilitas yang jaraknya berdekatan gitu Seperti ada rumah sakit, ada universitas juga ada, ada pelayanan publik, pusat-pusat pemerintahan itu juga lengkap semuanya di sekitar sini Itu ada unit apa saja dan di mana? Oke, jadi sebenarnya kalau rumah contoh nanti yang kita mau intip nih Saya punya namanya kelas terbasan tak Ini jadi konsepnya memang modern minimalis, dua lantai dengan harga yang sangat affordable Jadi ciri-ciri modern minimalis itu banyak banget yang kita ambil gitu Satu, desain fasate itu bersih, warnanya juga warna-warna earth tone yang soft gitu Terus desainnya itu di dalamnya kita buat denahnya terbuka atau minim sekat atau minim pembatas ruangan Sama jendela-jendela yang digunakan itu lebar-lebar sehingga cahayanya optimal dan sirkulasi udaranya juga maksimal Dengan seluas ini Pak Stefanus di Suara Sutra total ada berapa unit sih? Dan jenisnya apa saja? Tapi nanti dulu jawabnya Karena selesai jendela kita akan lihat langsung sekalian ke rumah contohnya ya Pak Stefanus Tetap bersama kami di Hunian Impian Nah ini dia, kita sudah sampai di salah satu rumah contoh kita Ini luas banget ini Kak Jadi memang sengaja kita carportnya bikin untuk dua mobil Oh bisa dua mobil? Karena zaman sekarang suami istri pasti dua-duanya punya mobil ya Jadi carportnya sudah dua mobil dan sudah dilengkapi oleh canopy Kanopi? Udah included Jadi canopy nya sudah tersedia dan canopy nya berplafon Oke ini canopy, ini K.A.T. nih Ini K.A.T. 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 Oke, di sebelah sini kalau dilihat ini kita namainnya rooster Rooster Jadi kalau anak zaman sekarang milenias-milenias butuh privacy Bener gak? Bener-bener banget Di dalam sama di belakang Oke Jadi keamanan terjamin Terjangan Lagi pintunya pun sudah pakai smart door lock Iya ini sudah pakai smart door lock Jadi sekarang sudah ada Pertama privacy Terus juga keamanan Security Termasuk smart door lock Bisa pakai fingerprint Bisa pakai code Dan bisa pakai kartu Kita masuk aja yuk Coba yuk Coba 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 Oke selamat datang di rumah contohnya kami Dari awal kita masuk Desainnya sudah minimalis banget ya dari depan Betul Jadi dari depan sudah kelihatan kan modern minimalisnya Warna yang dipilihnya putih sama grey Terus ada lengkungannya Ada elemen kayu Ini ruang tamunya juga tadi Ini ya Cukup banget Nyambung sama ini ya Sama TV Untuk ruang juga tamu Ruang living room juga Nah ini kita bikin denahnya Denah terbuka Dimana minim sekali sekat Atau tanpa pembatas Jadi langsung dari ruang TV Langsung disininya Area makan Langsung disininya dapur Nah ini nih Vakorin saya pasti banyaknya di kitchen Ibu-ibu ya Sayur-sayur Buah-buah Di sini langsung Oke jadi top table sudah dapat Jadi nanti untuk aslinya Memang top table sudah pasti dapat Gitu ya Lalu mungkin ibu-ibu zaman sekarang Repot kalau sudah ada top table Pasang kompornya susah Iya Jadi untuk kompornya Sudah kita kasih juga Iya Jadi kompor 2 telungku ini Sudah kita berikan Iya Terus untuk kitchen sink pun sudah kita berikan Jadi diterimanya Udah tinggal masuk Tinggal taruh Bawahnya Sama atasnya Ibu-ibu udah pasti seneng lah Udah happy Ini udah kanan dia nih Bener Ini udah area nya saya ya Dan ini area nya cukup luas ya untuk masak Bener-bener Maksudnya gak terganggu gitu Area nya cukup mobilitasnya enak lah disini Iya enak banget Ini buat cuci-cuci disini Masak disana Tapi Yang namanya dapur Kamar kecilnya dimana Biasanya dapur deket Itu apa Pintu ini Ini Iya Jadi di lantai 1 ada kamar mandi Ketak dulu sampai ada orang Gak ada Gak ada Gak ada Nah ini kamar mandi nya Udah ada yang duduk Ini bisa duduk Gak ada Udah toilet duduk Dan kamar mandi nya juga kita buatnya luas ya Maksudnya Nyaman lah Untuk disini orang tamu dateng Untuk ke kamar mandi Ke toilet Jadi gak Gak bercampur sama private area juga Iya Itu penting Dan ini ruang Untuk makan sekeluarga Karena tadi open space itu Iya jadi gak ada sekat Abis dari dapur ke sini Langsung taruh disini Jadi ibu-ibu abis masak juga gak repot Langsung siapin makan buat anaknya Iya Lagi nonton juga Ayo masak nonton Langsung kesini Ada juga yang bisa nonton langsung Dari sini Tapi kalau mau keluar juga bisa tuh Bener tapi kalau kumpul keluarga jadi lebih nyaman Lebih nyaman Maksudnya kalau kumpul keluarga Apalagi orang Indonesia Iya Kumpul keluarganya biasanya keluarga besar Iya bener banget Bisa duduk disana Sambil duduk disini Sambil masak ibu-ibunya Atau mungkin bapak-bapaknya di depan Di depan Ya di taman belakang Jadi lebih nyaman Jadi lebih warm juga Iya Eh kalau saya lihat taman belakangnya itu taman kering gitu ya Betul Ini juga salah satu ciri ideman millenials Dimana zaman sekarang Millenials itu maunya punya tanaman Punya taman Iya Tapi gak mau repot Karena kan kadang kalau misalnya taman basah itu agak repot That's why di tipe bellflower ini Khususnya di kluster basanta ini Kami memberikan taman belakangnya itu taman kering Jadi sudah kami buatkan taman kering Dengan batu split yang disebarkan gitu Anak-anak sekiannya suka tuh kerikil-kerikil Iya bener Sekian banget ya Nah di belakang itu ada taman kering Sama di sisi-sisi kirinya ada area service untuk ART Oh iya bener Ada area service juga di sana Jadi ada kamar ART dan kamar mandi ART Dan area servisnya Oh Dan di lantai satu juga punya ada satu ruangan Ini di lantai satunya bisa difungsikan untuk ruang kerja Maupun juga kamar tidur tamu gitu Gitu tapi karena era jaman sekarang WFH Sama study from home Iya Jadi kita desainnya untuk ruang belajar ataupun ruang kerja di bawahnya Jadi youtuber-youtuber ngedit-gedit baru seperti sini nih Bener banget Nyaman banget kalo mau kerja Disini nya masih bisa buat santai-santai Santai-santai Kalau misalnya kerja capek Santai dulu sebentar Tapi jangan kelamaan santainya Jangan kerja-kerja Paling nanti kita lihat lagi ke lantai dua Di atas tuh ada tiga kamar tidur Tapi aku penasaran dulu itu ada utility room kan ya di bawah Ini di sisi kiri di bawah tangga itu ada gudang Jadi buat penyimpanan apapun itu bisa disitu Boleh ya kita lihat boleh ya Boleh ya kita cek kita cek Jadi kita manfaatkan karena tadi ya Minimalis itu harus memanfaatkan semua ruang Oke Jadi di bawah tangga kita taruh gudang Oh Di bawah tangga ini bisa dimanfaatkan Luas lagi bisa jadi kamar ATE ini Iya bisa jadi kamar ATE Iya ATE kalo misalnya mau menyempi disini Disini aja ya Bye Itu emang kalo di bawah tangga itu kan bisa ada ruang kosong Ya kita manfaatkan buat ini Betul ini manfaatkan untuk gudang ya Luas lagi luas Ya kita kan udah keliling lantai satu Ya kita ngobrol dulu kali ya Boleh Yuk kita ngobrolin Hai Sahabat Kompas TV masih di Hunian Impian Bersama saya Friska ATE dan Pak Stefanus Tadi kita sudah ini ya keliling-keliling Keliling-keliling Runtur Betul Dan saya tuh penasaran Ini nama unitnya apa? Oke Jadi ini itu di klaster Basanta Tipe yang ini yang sekarang kita tadi habis show unit tour itu adalah tipe bellflower 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 Luas tanahnya 8 x 12 meter atau 96 Luas bangunannya 122 meter persegi Itu cukup luas ya Luas banget itu bisa lah buat ATE mah Nah itu nama temen-temen main-main ya sini ya Udah kicir nih kayaknya Itu kalo kira-kira itu kapan jadinya tuh? Oke jadi kalo misalnya si klaster Basanta ini dia jadinya di Juni 2025 udah siap ditinggalin Oke gitu Jadi masih ada 1 tahun lebih kalo misalnya mau beli sekarang itu masih bisa cicil dulu tuh DP-nya Cicil DP-nya dulu? Iya jadi kan kalo kadang ada yang berat DP 1x bayar gitu misalnya 20% 1x 200 juta waduh berat Kita masih bisa cicil sampai di Juni 2025 DP-nya Jadi misalnya DP-nya 10% Bisa dibagi dulu tuh bagi 12x, bagi 15x gitu Ini sangat banggaan kan ya kalo itu ada musiknya Iya apalagi tuh rumah idaman milenial banget kan Iya Makanya tadi tuh ATE sempet ngilang Kenapa tuh? Itu nanyain orang-orang Oh iya? Gimana sih mereka tuh punya rumah idaman Oh i see Udah gak nih testimoninya nih Nih tuh Kak rumah yang cocok untuk milenial menurut kamu seperti apa sih? Design terbuka dan minimalis menurut aku sih itu paling favorit Ruang terbuka dan suasana alam di sekitar rumah itu penting sih mas Nah idealnya tuh kalo kalian punya rumah itu pengen fasilitas seperti apa? Aku sih pengen punya fasilitas olahraga atau sports lounge seperti kolam renang, taman bermain anak dan lapangan basket 3 on 3 yang ada di area cluster Gate cluster system, penjagaan security dan ada CCTV 24 jam Oh iya untuk pintunya smart door lock ya Punya layout ruangan tanpa sekat, desain jendelanya tinggi jadi sirkulasi udaranya juga bagus Bener banget Ambience rumah ideal untuk milenial kayak kita tuh seperti apa menurut kamu? Memudahkan penghuni cluster beraktifitas sih kayak udah paket lengkap udah ada semuanya jadi bikin petah di rumah Minimalis tapi tetap terlihat hangat untuk keluarga Dan jangan lupa walaupun desainnya modern dan minimalis tapi tetap tropis Nah kalo soal harga nih, harga rumah untuk kaum milenial itu range berapa menurut lu? Mungkin sekitar 1M ya Kalo ngeliat rata-rata pendapatan milenial sih ya kak, harusnya under 1,5M sih Dan bisa KPR nggak lebih dari 7 juta per bulannya Nah itu tuh di depan mereka tuh kak Jadi banyak banget ya maksudnya komen-komen disitu memang udah sesuai dengan tipe rumah yang kita tawarkan sebenernya Betul Dan memang milenial tuh carinya yang kayak gini Yang simple, smart, kan ada yang langsung buka tuh pada jari Jadi rumahnya udah pake smart door lho Terus udah diawasin sama CCTV 3 unit gitu Terus denanya juga ada floor plan nya, dena terbuka Jadi milenial sejaman sekarang kan nggak suka diatur Bahwa jaman dulu kan kayak disekat-sekat rumah Kalo sekarang mungkin terbuka dapur sama ruang tamu semua nyambung sama ruang makan Jadi lebih enak Kalo bisa masuk rumah sendiri keluar di rumah orang Itu suka banget tuh rumah gitu tuh Capa tau kan ya Mas Ate kayaknya yang suka ya Mas Ate yang suka kayaknya Biar gampang bertetangga ya Tuh kita keliling-keliling banyak orang Jadi lupa pertanyaan saya sebelumnya Oh yang sebelumnya tadi yang di golf ya Betul Nah sebenernya di Suwarna Sutra ini ada berapa unit dan ada unit apa aja Jadi sebenernya kalo di Suwarna Sutra kalo saya sebutin banyak banget gitu Kayak yang tadi saya sebutin di awal kita punya udah 30 klaster Jadi kalo total unit berarti udah ribuan Nah tapi khusus yang di klaster Basanta ini Kita ada tawarin sekitar 489 unit yang seraterimanya nanti tahun depan dimulai Ini kelebihannya apa? Ya Sehingga orang itu gak ngeraguin lagi Suwarna Sutra Oke jadi kalo kelebihan mungkin dari tipe bellflower ini di klaster Basanta Mungkin tadi rumahnya itu compact modern minimalis desainnya Tadi udah liat mungkin desainnya ada paras lengkungan Terus di depannya ada elemen kayu Jadi kita padupadankan semuanya supaya lebih modern Tapi di dalamnya minimalis gitu Jadi dimana minimalis ini kita mengutamakan efektivitas Efisiensi untuk segala ruangnya semuanya terpakai Ada arsitek khusus gak sih Pak? Tentu jadi kalo misalnya kita mendesain rumah kita menggandeng arsitek gitu Khusus Basanta ini kita menggandeng Aya Arsitek namanya Jadi Aya Arsitek ini adalah studio arsitek yang dari Jakarta Tapi dia sudah beroperasi sejak 2015 Jadi memang Aya Arsitek ini sudah banyak mengerjakan proyek-proyek di Jakarta maupun di luar Jakarta Nah kita gandeng dia karena memang Aya Arsitek ini adalah mileniales-mileniales Jadi pas banget nih buat tipe modern minimalis kita ini Seleranya pas banget Seleranya pas banget Karena banyak fitur-fitur yang sangat mendukung kehidupan milenial sejaman sekarang Terus kita lihat juga tren-tren anak muda maunya seperti apa gitu That's why kita come up dengan warna earth tone Putih, abu-abu gitu kan That's why anak-anak muda jaman sekarang suka yang seperti itu Oke Ini kita udah keliling di bawah Saya penasaran kalo di atas kayak gimana ya Gak pas, atas ada apaan ya kan Betul untuk kayak gimana tapi nanti jangan sekarang dulu Jangan buru-buru Setelah kita ketemu lagi Masih di Hunian Impian Kompas TV Jangan kemana Nah tadi kan di bawah ada ruang serbaguna Di atas ini kita sekarang ke kamar tiduranak Wah ini asing banget Jadi ini kamar tiduranak yang pertama di lantai atas Jadi kamar tiduranaknya di sini ada dua Di sini sama di sisi sebelah sana Oh ada dua Ada dua Jadi di atas itu ada tiga ruangan Dua kamar tiduranak dan satu kamar utama Untuk anaknya sendiri kamar mandinya ada di depan Depan sisi kanan ini Coba kita lihat deh Di sini ada kamar mandi untuk anak-anaknya di lantai atas Oh gitu Ini juga cukup luas ya Iya ini kamar mandinya luas di sini bagian shower-nya Di sini untuk toilet duduk Dan di sini ada wastafel Udah dilengkapi dengan cermin Dan sudah ada instalasi water heater-nya Oh udah ada instalasinya Iya jadi nggak peluang kok ngobok-ngobok lagi Tinggal beli water heater-nya langsung pasang Oh pantasan ini udah-udah gampang banget Kalau mau pindah water heater nggak usah Uuh bongkar bongkarnya beper Bener bener Nah sekarang kita ke kamar yang satu lagi Nah sekarang kita ada di kamar tiduranak yang kedua Di lantai 2-nya Oh ini lebih girly Girly Kalau tadi yang lebih sana lebih cowok Bener Di sini kita desainnya lebih girly Dan untuk satu ruangan Udah bisa juga ada lemari Ada untuk belajar atau bias Dan ranjangnya pun di sini yang luasnya masih 120 Dan di sananya ada jendela Jadi cahayanya juga tetap masuk maksimal Iya ini udah cukup banget Tadi untuk anak cowok, anak cewek Dengan space-nya yang juga cukup lu ya Memang kita desain disini tadi yang saya bilang Kita maunya nyaman Even kamar tidur pun kita nggak mau bikin kamar tidur yang kecil-kecil Iya Kamar tidur kita mau bikin senyaman mungkin Tapi nggak lengkap kalau kita nggak lihat master bedroomnya Itu tuh yang ditunggu-tunggu Komparmennya ada 4 sisi Untuk cewek-cewek semuanya Iya pasti Ya bapak-bapak satu lagi saya kasih kirlyin setengah doang Di sini ada meja riasnya Pilar pencahayaan yang sangat alami Iya ini langsung dapat cahayanya banyak banget disini Enak banget tuh Nah di sisi kanan ini Ada kamar mandi utamanya Sekarang kita udah ada di kamar tidur utama untuk tipe bellflower Kamar tidur utama Ada di lantai 2-nya Luas banget Nah ini tadi yang paras lengkungan dari depan Ini dimanfaatkan jadi area kerja Di kamar tidur utama Ini yang bikin semakin luas juga ya Iya bener Nah di sini juga ada jendela untuk optimal cahaya Sama di sana juga ada jendela sekaligus untuk wardrobe-nya Jadi belakang, depan belakang kelihatan semua Ini kayak area favorit suami di sini Di sana, area istri Tempat makeup, kloset, kamar mandi semua di sana Iya 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 Ini kalo dari luasnya itu kira-kira berapa nih? Kalo untuk kamar tidur utamanya sendiri Luasnya kurang lebih 20 meter persegi Jadi kayak udah beli tipe studio sendiri 20 meter persegi kurang lebihnya Nah bicara soal lokasi tepatnya Sebenernya dimana sih Pak Stefanus untuk Suwarna Sutra ini? Jadi kalo lokasi Suwarna Sutra Kita berada di Pasar Kemis Tanggrang Kalo misalnya dari tol Jakarta Lewat tol Jakarta Merah Kita exit di KM 31,5 Exit tol Pasar Kemis Cikupa Keluar tol gak jauh sekitar 300 meter Udah nyampe di gerbangnya Suwarna Sutra Langsung nyampe? Iya kurang lagi sekitar 30 menit Dari Jakarta Barat Tadi kesini lewat tol langsung masuk kan? Iya Langsung masuk Kayak gak kerja ini mah Kaki juga sangat Apakah segitunya juga sih Tapi yang paling penting nih Attie penasaran kan Attie kan lagi nabung-nabung mau beli rumah Anyways Penasaran tuh soal net Harga Tapi per unitnya siapa untuk bisa milih-milih OK. buat si saat pada klaster Basanthe ini kita ada 3 Pertama itu ada Tipe BLOOM BLOOM itu 6 x 12 meter tanahnya 72 meter persegi itu mulai dari 1,1 Miliar Lalu yang kedua ada tipe bernet di 7x12 meter itu mulai dari 1,3 miliar. Sedangkan untuk bellflower nih yang sekarang dari tadi kita muter-muter itu mulai dari 1,5 miliar. Wah sebenernya ini worth to buy banget ya. Dengan harga segitu dapet luas tanahnya sangat bagus. Iya, ini sangat menarik banget untuk keluarga muda. Tapi artinya dengan harga tadi kan kita sudah dengerin juga ya apa keinginannya millenials, range harganya. Untuk cicilan juga terjangkau banget. Cicilannya terjangkau. Jadi kalau memang kita hitung untuk cicilan KPRnya buat para millenials nih. Jadi tipe belum yang 6x12 itu KPRnya mulai dari 6,1 juta per bulan. Oke di bawah 7 juta. Maksudnya kalau penghasilan gabungan antara partner suami istri 6,1 juta saya rasa masih affordable. Gitu. Betul banget sih. Kalau yang tipe bellflower cicilan KPRnya yang ini 8,4 juta per bulan. Masih terjangkau juga affordable untuk tadi ya. Tapi ngomong-ngomong tadi juga kita sudah keliling-keliling. Lihat unit bellflower. Juga lihat suarna sutra apa saja fasilitasnya. Makasih banyak ya Pak Stefanus. Thank you juga udah main kesini. Kayaknya semakin yang gini buat saya dan juga pasti sahabat Kompas TV. Benar. Warga muda di rumah untuk ambil unit di suara sutra. Yes. Ditunggu kedatangannya. Itu dia. Terima kasih udah ngajak runtuh. Thank you. Thank you udah mampu dari sini. Dan tentunya hunian impian Kompas TV akan kembali dengan inspirasi hunian lainnya. Kali ini saya pamit dulu. Saya Friska Clarissa. Saya Ate. Dan juga. Saya Stefanus. Bye bye. Bye bye. Bye bye.